Beredar cat Gani hanya beri Sherin uang jajan, netizen kesal, nikah aja sama ibunya. Sosok Gani Hairuman tengah ramai dibicarakan publik karena curhatan wanita bernama Sherin di kajian Ustadz Hanan Ataki viral di Jagatmaya. Kekinian beredar curhatan diduga Gani yang menyangkal pengakuan Sherin, menurutnya Sherin telah memutarbalikan fakta. Perempuan yang curhat ke Hanan Ataki kalau dicerahkan suami gegara cekcok dengan mertua itu menurut Gani tak menghormati ibunya. Aku makin ngerasa gak cocok saat dia membantah ibu, padahal selama ini aku gak pernah sekalipun membantah. Jika biasanya cerita mertua yang jahat sama menantu, ini kembalikannya. Kata Gani dari cat beredar dikutip dari tiktok at curhat.k, Jumat 27 Oktober 2023. Di sisi lain, Gani menyebut hubungan Sherin dan ibunya tak akur karena ekonomi. Gani memberi uang ke ibunya, tapi hanya memberi Sherin uang jajan. Istriku merasa berhak atas semua uangku, sementara ibu katanya mengatur keuangan rumah tangga kami, beber Gani. Katanya dia ikhlas dikasih berapa aja, padahal untuk keperluan harian dan semuanya sudah ada. Uang yang aku beri buat jajan aja, ibunya. Gani merasa surga ada di telapak kaki ibunya meski sudah menikah. Istri juga harus menuruti aturan suami, termasuk soal keuangan. Padahal surga anak lelaki itu di bawah telapak kaki ibunya. Bahkan jika suami melarang, istri gak boleh keluar rumah, jelasnya. Curhatan Gani itu langsung menuai kontra warganet. Mereka makin memihak Sherin dan mendoakan perempuan tersebut mendapat imam yang lebih baik. Definisi kamu terlalu peduli pada surgamu, tapi kamu lupa kuncinya aku yang pegang. Komentar at DEI bintang-bintang-bintang Aku percaya sama Sherin, karena aku pun di posisi mbak Sherin, ketika seorang laki-laki selalu mengutamakan ibu untuk apa menikah. Ibu etan bintang-bintang-bintang Lah gimana cerita kalau uang yang ngatur masih ibunya, walaupun uang jajan dikasih tetep aja gak enak, kalau apa-apa masih dicampurin sama mertua. Balas et adi bintang-bintang-bintang Sementara ibu yang mengatur keuangan kami, suruh nikah aja sama ibunya. Timpal et far bintang-bintang-bintang Sebagai informasi, Sherin sempat meminta netizen agar berhenti untuk menghujat mantan suaminya. Usai pertanyaannya di kajian Ustadz Hanan Ataki viral. Sherin mengatakan jika dirinya menceritakan pengalaman pribadinya itu tidak berniat untuk membuka aib rumah tangganya. Sherin dipersunting Gani Hai Ruman pada 2 Juli 2022 lalu. Namun belum setahun pernikahan keduanya harus kandas di 16 Juni 2023, lantaran hubungannya dengan mertua tidak akur. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Akmar Gajah Hai Ruman yang saat ini berusia 8 bulan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!